Keren Ini daftar lengkap atlet dan besaran bonus, uang, rumah dan jadi PNS Asian Games 2018 ditutup Asian Games 2018 resmi ditutup Minggu, 2 September 2018, malam Wakil Presiden E.M. Yusuf Kala dan Presiden Ocasik Ahmad Al-Fahad Al-Sabah yang akan menutup sekaligus mematikan Api Asian Games 2018 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK Minggu sore, bertempat di Istana Merdeka, Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi menemui para atlet Indonesia yang berhasil menerima medali baik itu emas, perak dan perunggu Pada acara tersebut, Presiden Jokowi secara simbolos menyerahkan bonus kepada atlet peraih medali emas, perak, dan perunggu masing-masing tiga orang Pemerintah telah memutuskan bentuk penghargaan kepada para atlet, pelatih dan asisten pelatih yang tim asuhannya sukses meraih medali di perhelatan Asian Games 2018 Untuk peraih medali emas akan menerima bonus uang tunai Rp 1,5 miliar, ditambah rumah tipe 36, dan mendapat kursi prioritas untuk menjadi pegawai negeri sipil Untuk atlet dan pelatih ganda, bergu juga mendapatkan bonus yang besarnya ditetapkan bervariasi Hari ini saya sangat senang sekali Sore ini Asian Games akan segera ditutup, tetapi rasanya ingin pembukaan lagi Saya ingin naik motor lagi Saya ingin ada tambahan 31 medali emas lagi Saya ingin Indonesia Raya dikumandangkan lagi dan merah putih dikibarkan lagi Indonesia bangga dengan ketulusan hati ofisial dan pelatih Bangga dengan perjuangan atlet, kata Presiden Jokowi Pada Jumat, 31 Agustus 2018, lalu, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi memastikan Pemerintah akan segera mencairkan bonus untuk para atlet beraih medali pada Asian Games 2018 Mempora mengatakan bonus tersebut akan dicairkan pada pekan depan